Nih komik, koplak, 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 tapi heroik, gitu. Ih, kok bagus? Halo, aku nafas. Balik lagi bersama gue, Riona. Di video kali ini, kita bakal ngebahas komik ini. Ini gue seneng banget bacanya. Nah, ini adalah komik Kaiju nomor 8, volume 2. Dimana, langsung aja ya, ceritanya untuk volume kedua ini adalah si Kafka dan sahabatnya ini. Gue lupa, gue selalu lupa loh nama sahabatnya ini siapa. Iya, oh, eh bukan si Nomi ya. Siapa ya? Ya, 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 ya udahlah ya. Gue masih belum mendapat kesan oke dari karakter ini. Tapi kalau untuk si Kafka, bu, iya, keren dah. Maksudnya ini komik, komedi dapet, actionnya dapet, heroik, dan kepahlawanannya itu dapet loh. Terus perjuangan dan untuk menjak, menjak, menggapai cerita maksudnya. Nah, itu juga dapet pesan warna kayak gitu. Nah, di volume kedua ini berkisah ketika Kafka masuk dalam pasukan pembasmi Kaiju. Dan dia ini seperti pasukan cadangan, kayak kontrak dululah, harus internship dulu. Eh, bukan internship, kayak gimana? Probation dulu gitu, sebelum dia resmi. Karena dia harus dites lagi, dan akhirnya dia ikut ujian gitu. Nah, ketika ujian terjadi sebuah insiden. Dimana di lokasi ujiannya itu, diserang oleh Kaiju berwujud manusia. Lagi, di volume pertama juga. Dan, eh di volume pertama iya nggak? Kok gue lupa ya? Ya, pokoknya gitu lah. Nah, pokoknya tempat tes dan ujiannya itu diserang, dan ya akhirnya rusuh-rusuh di sini lah. Cuma rusuh-rusuhnya itu lucu, 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 lucu. Wuh, goplak. Bisa-bisa hanya masih sempat-sempatnya bercanda. Terus, gue suka juga artnya. Maksudnya artnya clean, tapi detail gitu loh. Nggak yang heboh gimana, tapi detail kayak gitu. Ketika duduk di ruangan, kalian bisa lihat detail ruangannya kayak gimana. Terus, ketika ngobrol-ngobrol santai. Terus, ketika mereka ingin bertarung. Pokoknya detailnya dapet, tapi nggak yang bisa dibilang kayak penuh. Kayak kita kayak terlalu banyak benda nih untuk diikuti. Jadi, yang kita tahu gambaran lantar ceritanya bakal gimana. Nah, ini dia. Jadi, di sini mereka ujian, terus tes-tes-tes, rusuh-rusuh, rusuh, rusuh, rusuh. Dan ya akhirnya kayak gitu lah. Untuk volume kayak ini, gue cukup suka. Tapi, lebih banyak actionnya yang diselipin-selipin komedi. Komedi relief gitu. Ada karakter yang cukup komedi. Gue lupa itu. Kalau gue lihat-lihat itu karakter kayak Bakugo di Boku no Hero Academia. Dia kayak rambutnya jamprik gitu. Terus, dia kayak karena dia punya kemampuan di atas rata-rata, di atas Kafka. Dia selalu mendapat kritikan dari Kafka. Tapi, dia nggak terima. Tapi, cara dia nggak terima itu lucu. Dan, interaksi kedua karakter ini malah bikin kayak komedi relief gitu loh. Di saat-saat orang lagi heboh diserang Kaiju. Ada korban, bangunan runtuh dan sebagainya. Mereka kayak, gue hebat kan? Kayak gitu. Pamer-pamer gitu kan. Bisa-bisanya. Betul lah. Terus, ada relationship atau hubungan, pertemanan dan kayak, kayak, kayak. Bumbu-bumbu cinta gitu. Antara Kafka dan salah satu rekannya yang karakter cewek. Dan pasukan pembakas Mikaiju juga. Satu angkatan dengan dia. Dan dia kayak punya hubungan gimana ya? Mau dibilang percintaan nggak juga. Cuma kayak, jadi dekat gitu loh. Persaingan tapi, pertemanan. Tapi, kayak ada bumbu cinta. Tapi, bingung. Ya, gitu loh. Terus, kalau untuk pertemanan Kafka dengan sahabatnya ini. Lebih sih. Nggak ada. Kafka selalu datang untuk melindungi teman-temannya. Terutama, kayak di saat-saat genting. Kayak, ya itu. Tempat ujiannya diserang Kaiju kan. Dan salah satu temannya yang wanita yang gue sebutin di awal. Itu gue lupa karakternya. Kikoru. Shinomiya. Ya, mungkin. Ya, mungkin dia. Gue nggak ingat. Dan, ya. Jadi, kayak. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya. Dan, dia berjuang juga untuk menjadi seorang pembasmi Kaiju yang hebat. Dan, ingin punya posisi yang bareng dengan teman masa kecilnya. Yang sekarang jadi komandan pasukan gitu loh. Jadi, dia kayak pengen mengejar temannya. Sahabatnya dari kecil. Dan, sahabatnya itu cewek. Gue, gue, ini. Relasiasi percintaan mereka bagaimana ya? Ada teman seakan-tata cewek. Dan, mereka deket. Ada teman dari masa kecil. Dan, mereka deket. Tapi, akhirnya kayak karena Kafka ini ketinggalan progres perjuangan dan karir dan sebagainya. Sementara, sahabat masa kecilnya ini lebih pesat. Dia jadi komandan loh gitu. Ya. Ya, ada jarak gitu lah. Atasan dan bawahan gitu. Cuman, serulah. Gue suka. Artinya bagus. Detailnya oke. Ceritanya oke. Nggak berlebihan terus. Ekspresi-ekspresi. Nah, kayak gini nih. Ada juga loh ekspresi. Efek komplek kayak gini nih. Gitu. Wah, kacok sih. Gila, gila. Dia udah berubah jadi kaiju. Tapi, bisa-bisanya juga bertingkah konyol gitu kan. Kalian baca deh. Ini salah satu series rekomendasi dari gue. Dan, ya. Sekian review dari gue. Untuk kaiju nomor 8 volume 2. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu di video. Sampai ketemu di video. 10. 10. 12. Selamat menikmati